Mau review pembersih wajah lagi dari The Body Shop Ini adalah pembersih wajah yang keempat Yang pernah saya gunakan Kan udah cerita soal vitamin C Kalau pake pembersih wajah vitamin C itu udah lama banget Dari tahun 2006 dan sampai sekarang masih pake Terus pernah nyobain yang vitamin E Vitamin E lumayan sih Cuman vitamin E itu menurut saya kurang efek mencerahkannya Terus yang ketiga itu yang tea tree Kalau tea tree itu sebenarnya lebih ke kulit yang berminyak Dan cenderung jerawatan Jadi karena saya kulitnya kering itu udah bener-bener gak cocok Maka tea tree itu sempet yang mukanya memerah gitu Dari drops of light sebelumnya saya udah pernah menggunakan serumnya Pure Brightening Serum Kalau gak salah namanya bagus Salah satu serum yang paling efektif dari The Body Shop Untuk mencerahkan kulit wajah Karena memang tipe drops of light ini Fokusnya untuk mencerahkan kulit wajah Makanya produk-produk dari drops of light ini banyak mengandung vitamin C Hati-hati buat yang kulitnya sensitif ya Apakah sangat berpengaruh untuk mencerahkan wajah? Bagus, bagus banget Cuman bedanya gini Kalau vitamin C itu ada effect glowingnya Jadi bukan hanya sekedar cerah Tapi lebih bersinar lah ketimbang kita menggunakan si Pure Clarifying Foam Wash dari drops of light ini Tapi saya sendiri sampai sekarang masih menggunakan vitamin C Jadi makanya itu tandem, ganti-gantian Bukan berarti dalam satu hari, dalam satu kali pakai itu langsung mudah dunia sekaligus ya Jadi kalau misalnya Senin pakai vitamin C, Selasa pakai si drops of light Atau kadang-kadang skincare pagi memberisikan wajahnya pakai vitamin C Skincare malamnya memberisikan wajahnya pakai si drops of light ini Ganti-gantian Karena belum pernah benar-benar bisa mukon dari vitamin C Nah sekarang kita bahas kelebihannya Kalau drops of light ini yang paling saya suka yang pertama adalah Kulit itu memang rasanya bersih Tapi itu nggak bikin keset Pada umumnya kan pembersih wajah yang lain itu Bersih sih bersih ya Tunggu ada efek kesetnya gitu Nah pembersih wajah vitamin C juga kayak gitu tuh Bikin kulit wajah lebih keset Jadi kalau untuk proses dehibrasi Atau kulit kering Kayaknya drops of light ini jauh lebih bagus daripada pembersih wajah vitamin C Yang kedua Wanginya enak Tidak tahu ya dengan kalian Kalau buat saya sendiri sih itu Apa wangi apa nggaknya itu pengaruhnya cukup besar Yang ketiga efek bersihnya Efek bersihnya ini terasa banget Di drops of light ini Karena makanya itu benar-benar sedikit Kayaknya cuma setengah porsi Kalau kita gunakan pembersih wajah dari vitamin C Eh kok porsi sih maksudnya Setengah dari ukurannya lah ya Misalnya kalau kita Maksudnya kita menggunakan Size yang setengah dari vitamin C itu Itu sudah cukup mampu untuk membersihkan wajah Rasa itu benar-benar bersih Kalau menggunakan drops of light ini Jadi yang ketiga tadi itu penggunaannya lebih hemat Ini saya sudah gunakan 6 bulan lebih tapi belum habis Tapi ya wajar lah ya Soalnya kan saya menggunakannya Ganti-ganti-ganti dengan vitamin C Kekurangannya kira-kira apa ya Kekurangannya itu yang paling sering dipokulin orang adalah harganya Ini harganya itu sekitar 259 ribu Untuk ukuran 125 mili Tapi saya pikir lumayan lah It's worth the money ya Karena habisnya ini kayaknya bakalan lama deh Setahun juga belum akan habis Kalau makanya barengan Dengan pembersih wajah yang lain Kalau cuma benar-benar menggunakan drops of light Pagi dan malam setiap hari Ya mungkin sama dengan produk-produk beauty shop yang lain Habisnya itu bisa sekitar 6 bulan atau lebih Jadi kira-kira gitu ya Review dari drops pembersih wajah Drops of light ini Benar-benar dia itu mencerahkan kulit wajah Meskipun gak se-glowing vitamin C Terus yang efek bersihnya sangat terasa Dan yang paling istimewa adalah Tidak membuat kulit kita kesat Semoga dikunya membantu ya Selamat mencoba